Plasmodium ya, menyambung dari kuliah kita yang kemarin, kita masih membahas mengenai para plasmodium dari jenis, dari kelompok protozoa. Kemarin kita sudah bahas tiga subpokok bahasan, yaitu etiologi, kemudian epidemiologi, dan siklus hidup dari plasmodium ini. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana morfologi. Morfologi ini adalah bagaimana bentuk dari parasit plasmodium ini. Karena kita kuliahnya sampai setengah satu, maka saya membolehkan adik-adik untuk makan dan minum. Karena nanti takut waktunya nggak keburu, kalau misalnya memang perlu makan dan minum. Baik, izin kita lihat. Oke, saya show dulu. Oke, ya. Jadi kita akan membahas morfologi dari plasmodium. Sebelumnya saya ingatkan bahwa plasmodium ini punya dua hospes ya, ada manusia dan ada anopheles betina. Dan di dalam tubuh manusia dia juga menghinggapi dua organ ya. Yang pertama dia ada di hepar, dan yang kedua dia ada di dalam RBC. Nah, yang bisa kita lihat morfologinya di bawah mikroskop itu hanya plasmodium yang hidup di dalam RBC. Kenapa? Ya, karena kita bisa mengambil sampel darah. Tapi kita nggak bisa mau mengambil sampel, bukan nggak bisa ya. Kita tidak mungkin mau mengambil atau biopsi hepar untuk melihat parasit plasmodium. Karena itu sangat invasif, sangat mahal, sangat repot. Ya, jadi yang paling mudah adalah dengan mengambil sampel berupa darah. Ya, nah, jadi yang akan saya paparkan berikut ini mengenai morfologi itu adalah gambaran plasmodium yang ada di dalam RBC. Ya, oke. Kita bisa melihat tiga bentuk. Kita bisa melihat ada tiga bentuk dari plasmodium di dalam RBC. Yang pertama adalah trofozoid. Kalau masih ingat, trofozoid atau bentuk ring form atau bentuk cincin. Ya, ini yang seperti ini ya. Ini bentuk cincin ya. Jadi dia ada matanya. Ini kita sebut dengan inti selnya. Ya, ini ya, di inti selnya. Kemudian yang melingkar tiga perempat ini, ini adalah sitoplasma-nya. Ya. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat bentuk skizon. Ya. Skizon masih ingat? Skizon itu bentuknya seperti kantong. Dan di dalamnya ada yang kita sebut dengan mirozoid. Ya. Nah, trofozoid ini ada yang young trofozoid. Ya, ada yang muda. Dan ada yang mature trofozoid. Ya, ada yang matang. Ya. Skizon juga ada yang immature. Dan ada yang mature. Ya. Nah, gametocid. Ya. Gametocid, kita juga bisa lihat gametocid di dalam si. Ya. Gametocid ada dua. Ada yang mikro gametocid. Kalau mikro gametocid, itu artinya gametocidnya yang male. Yang jantan. Ya. Kalau makro gametocid, itu gametocidnya yang betina. Ya. Oke. Nanti kita lihat, setiap spesies itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Ya. Oke. Nah, apa yang harus pertama kali kita perhatikan? Jika kita melihat gambaran atau morfologi dari suatu plasmodium. Ya. Atau gambaran darah yang terinfeksi, yang kita curiga terinfeksi plasmodium. Yang pertama harus kita lihat itu adalah ukuran RBC-nya. Ya. Ukuran RBC yang terinfeksi. Jadi kan kita lihatnya di bawah mikroskop ya. Kita bisa lihat ada banyak sekali sel darah merah di bawah mikroskop. Ya. Kita lihat RBC yang di dalamnya ada parasitnya, ada plasmodiumnya. Ya. Kemudian kita bandingkan RBC yang di dalamnya ada plasmodium, dengan RBC yang di dalamnya tidak ada plasmodium, atau RBC yang normal. Ya. Kalau misalnya RBC yang mengandung plasmodium, atau RBC yang terinfeksi, itu ukurannya sama dengan RBC yang normal, ya. Maka kita bisa curiga mungkin ada dua spesies yang menginfeksi. Ya. Satu P. falsifarum. Ya. Yang kedua adalah P. malari. Itu kalau misalnya RBC yang terinfeksinya normal. Ya. Tapi kalau RBC yang terinfeksi, itu ukurannya lebih besar daripada RBC yang normal, maka kita bisa curiga mungkin ini adalah infeksi P. vifax, atau P. Ya. Jadi yang pertama, ya kita perhatikan ketika kita melihat morfologi plasmodium di bawah mikroskop, ya. Itu pertama kita lihat dulu ukuran RBC-nya, ya. Baru nanti kita lihat ciri khas dari masing-masing spesies. Oke. Ini adalah tabel perbedaan di masing-masing spesies plasmodium, ya. Untuk stadium trofozoid muda. Ya. Jadi ini adalah stadium cincin atau stadium trofozoid yang muda, ya. Kita lihat ini adalah P. vifax, P. malari, P. falsifarum, dan P. ovale. Ya. Sebagai informasi, plasmodium ovale itu jarang kita temukan infeksinya di Indonesia, di wilayah Indonesia bagian barat. Hanya ada di wilayah Indonesia bagian timur. Infeksinya jarang, ya. Dan biasanya tidak fatal, ya. Nah, untuk P. vifax, ya, itu ukuran trofozoid mudanya mengisi sepertiga dari RBC. Ya. Perhatikan, ya, bahwa P. vifax dan P. ovale itu RBC-nya lebih dari ukuran RBC yang normal, ya. Nah, bentuk trofozoid-nya sendiri itu adalah delicate ring. Delicate itu artinya halus. Ya, jadi cincinnya itu halus. Citoplasma-nya ini maksudnya. Ya, citoplasma-nya ini halus. Ya. Kemudian kromatin. Kromatin itu yang ini, intinya ini. Ya. Kromatinnya berbentuk fine dot. Jadi artinya titik yang jelas, ya. Dot-nya itu, titiknya itu jelas. Ya. Nah, kemudian bentuk akule. Bentuk akule ini kadang-kadang kita temukan. Hanya kadang-kadang saja. Ya, apa itu bentuk akule? Bentuk akule adalah suatu bentuk di mana trofozoid-nya berada pada tepi RBC. Ya. Adik-adik bisa lihat di sini ini ya, yang panah ini, yang sedang kursor ini. Nah, ini adalah bentuk akule. Akule form. Ya. Nah, vifax itu kita bisa temukan. Kemudian, apakah kita bisa menjumpai parasit, multiple parasit di dalam satu RBC pada vifax? Ya, kadang-kadang. Ya. Jadi multiple infection adalah apabila kita temukan lebih dari satu trofozoid di dalam satu RBC. Nih, misalnya contohnya ini. Yang di falsifarum ini, ya ini adalah multiple infection. Ya. Kemudian untuk P. malaria, ya, sizenya itu lebih besar. Ya. Jadi bentuknya itu kompak. Sitoplasma itu padat. Bukan delicate seperti halnya pada vifax dan falsifarum. Ya. Kemudian kromatinnya lebih sering berada di deloplasma. Nih ya, jadi dia masuk seperti ini. Dan bukan berbentuk fine dot seperti halnya vifax atau falsifarum. Ya, tapi dia lebih berupa seperti masa. Ya, jadi ukurannya lebih besar. Kita tidak pernah menjumpai bentuk akule pada malaria, ya, pada P. malaria. Dan juga multiple infection itu sangat jarang. Ya. Lalu untuk P. falsifarum, ya. Kalau tadi vifax itu kita sebut dia bentuknya delicate. Ya, kalau falsifarum dia justru very delicate. Jadi sangat halus sekali cincinnya ini. Ya. Kemudian kita sering jumpai double dots. Ya, jadi kromatinnya ada di satu. Itu frequent, ya, jadi sangat sering. Dan multiple infection itu juga sangat sering kita jumpai. Ya, dan inilah yang salah satu yang menyebabkan mengapa pada infeksi P. falsifarum, ya, itu parasitemia atau jumlah parasit di dalam darah itu sangat tinggi. Ya, karena kita sering sekali menemui dalam satu RBC itu terdapat lebih dari satu trafozoid. Ya. Kemudian untuk P. ovale sendiri, P. ovale ini hampir mirip dengan vifax, ya, sebetulnya. Tapi sitoplasmanya dia padat, ya, dense atau compact, ya. Bentuk trafozoidnya lebih mirip ke P. malarie, tetapi RBC-nya itu lebih ke P. vifax, ya, dia membesar. Nah, ini untuk trafozoid yang stadium mature, ya, atau yang lanjut, ya. Yang khas dari plasma divifax pada trafozoid stadium lanjut itu adalah sitoplasmanya yang sudah berbentuk seperti amuboid. Ya, ya, atau kita sebut dengan amuboid form. Ya, kita sebut dia amuboid form. Dia berbentuk seperti tonjolan kaki semu. Ya, mungkin dokter sudah menyampaikan tentang materi tentang amuba, ya, di mana amuba itu membentuk tonjolan-tonjolan kaki semu. Ya, nah, di sini plasma divifax ciri khasnya adalah pada stadium trofozoid lanjut, dia membentuk, sitoplasmanya membentuk tonjolan-tonjolan seperti amuboid. Ya, kemudian yang khas lagi dari vifax itu adalah bisa kita jumpai titik skafner. Ini ya, ini titik-titik skafner ini. Ya, kemudian bisa juga mulai kita jumpai pigment-pigment yang berwarna kuning kecoklatan. Ya, lalu pada plasmodium malariae yang khas, trofozoid stadium lanjut, atau yang mature, ya, itu berbentuk seperti pita, atau kita sebut dia band form. Ya, ini sama ya, dengan aturan yang pertama tadi, RBC pada vifax itu membesar, ya, pada malaria tidak membesar, pada falsifarum itu tidak membesar, dan pada ovale itu membesar. Ya, jadi ini sitoplasmanya memanjang, kromatinnya juga memanjang, dan berbentuk seperti pita, ya. Mulai bisa kita jumpai pigment, ya, pada pimalariae yang berwarna gelap, ya, kecoklatan, coklat tua. Ya, lalu pada vifaxifarum, ya, dia ukurannya, bentuknya masih seperti cincin, ya, berukurannya, ukurannya juga masih kecil, ya, dan biasanya jarang kita jumpai adanya titik-titik seperti halnya pada vifax tadi, ya. Nantik yang khas juga dari falsifarum itu adalah pigmentnya yang berwarna kehitaman, ya. Nah, sementara pada ovalee yang khas itu adalah RBC-nya membentuk rumbai-rumbai seperti ini, ini, ya, pada ujungnya. Dan biasanya juga bisa kita jumpai, seperti halnya pada vifax, ya, bisa kita jumpai titik spafner di sini. Nah, ini adalah gambaran di bawah mikroskop. Ya, ya, jadi kalau itu tadi gambaran skematiknya, ini adalah gambaran di bawah mikroskop, ya. Bisa kita lihat di sini, ya, pada RBC-nya membesar, ya, ini yang stadium muda, ya, ini yang sudah berbentuk seperti amoboid, ya. Ini plasmodium malaria, ya, perhatikan sitoplasma-nya sangat besar, ya, kompak. Ya, ya, kemudian ini yang stadium lanjut, dia berbentuk seperti pita. Ya, ini adalah plasmodium falsifarum, ya, bayangkan, ada-ada bisa lihat di sini, satu lapangan pandang di bawah mikroskop, ya, dalam satu RBC itu bisa kita jumpai banyak sekali trofozoid, ya. Dan dalam satu RBC itu bisa kita jumpai lebih dari satu trofozoid di dalamnya, ya. Nah, ini untuk plasmodium ovale, ya, perhatikan ujung-ujungnya, ujung-ujung dari RBC-nya ini berbentuk seperti rombai tadi, ya. Oke, kemudian ini adalah stadium skizon, ya. Kita langsung lihat saja stadium skizon yang sudah matang, ya, atau yang mature. Pada plasmodium vivax, ya, itu merozoid-nya rata-rata berjumlah 16. Ya, ingat bahwa saya ingat skizon itu adalah sebutan untuk kantongnya, dan di dalamnya itu isinya adalah merozoid, ya. Nah, pigment yang berwarna kecok, kuning, kecoklatan, tadi biasanya berkunci di tengah sini. Sementara pada plasmodium malaria, itu rata-rata jumlah merozoid-nya sedikit, ya, hanya 8. Ini sering disebut sebagai seperti bunga runai, atau bunga seruni, atau bunga daisy, ya. Jadi, seperti itu, ya, bentuknya. Kemudian pigment yang berwarna gelap kecoklatan, ya, atau coklat tua, itu juga berkumpul di bagian tengah. Sementara pada plasmodium valsifarum, itu rata-rata jumlah merozoid-nya 24, ini paling banyak, ya. Yang bisa menjelaskan kenapa pada valsifarum jumlah parasit di dalam darah atau parasitemianya sangat tinggi. Ya, karena jumlah merozoid-nya juga sangat banyak, ya, di dalam satu RBC. Ya, sehingga kalau misalnya ini pecah, burst, ya, maka dia akan masuk ke dalam RBC-RBC yang baru, sehingga jumlahnya lebih banyak lagi, ya. Nah, untuk plasmodium opale, itu hampir sama dengan malaria, ya, kecuali RBC-nya juga membesar. Ya, jumlah merozoid-nya ini ada 8, rata-rata ada 8, ya, dan masih bisa kita jumpai titik-titik, seperti halnya pada plasmodium vifax, ya. Oke, ini adalah gambaran di bawah mikroskop, ya. Ini adalah untuk plasmodium vifax, ya, jadi jumlah merozoid-nya, sorry, ini adalah plasmodium valsifarum. Ya, jadi jumlah merozoid-nya sangat banyak, ya. Kemudian ini adalah plasmodium malaria, ya, jumlahnya sedikit. Ya, ini adalah plasmodium vifax, dan ini plasmodium opale. Yang untuk plasmodium malaria, dan opale, bentuknya semuanya sama. Ya, masih terlihat RBC-nya sama, ya, malaria juga. Kalau malaria, nah yang... Kemudian... Dan masih bisa di sekitar... Lalu yang beri... Makro gametor... Makro gametor... Makro-nya juga... Makro-nya itu terletak di perifer... Ternyua... Ternyata... Ternyata... Hai... Ke-dua... Ya... Sabit... kemudian ini adalah malaria dan ini adalah ovale nah ini sebetulnya sudah saya buat ringkasan tabelnya nanti ada ringkasan dari apa yang tadi tadi ya sudah di komplikasi dari penyakit itu adalah makhluk hidup atau sehingga dia mempertahankan perspektif bahkan seperti hal bisa makan nah dari mana sebetulnya sumber makan utama kita atau RBC itu terdiri atas dua yaitu HEM dan BIN di dalam sebetulnya sebetulnya HEM itu bersifat bagi si parasit ini bisa membunuh si jadi HEM itu sendiri merupakan HEM ini tadi diubah kalau misalnya dia bentuk HEM untuk ini untuk mengubah satu yang toksik buat dirinya itu menjadi tidak toksik lagi itulah tadi yang kita sebut atau BIN akibat ini tadi tidak bisa hidup hospesnya ya untuk bisa hospes ada beberapa istilah-istilah yang ya kita ada saat perangkat ketika 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 Lalu yang kedua adalah masa inkubasi atau masa tunasi. Kalau ada kata intrinsik itu artinya di dalam tubuh manusia. Apa itu masa inkubasi intrinsik? Dan ada kata intrinsik itu artinya di dalam tubuh manusia. Kata intrinsik itu artinya di dalam tubuh manusia. Dan ada kata intrinsik itu artinya di dalam tubuh manusia. Dan ada kata intrinsik itu artinya di dalam tubuh manusia. Dan ada kata intrinsik itu artinya di dalam tubuh manusia. Dia berbeda seperti demam berdarah. Dia selalu hari, demamnya terlalu hari. Demam profesionalnya ini terbagi atas 3 stadium. Jadi yang pertama penderitanya mengeluh demam. Jadi suhunya bisa 39-40 derajat celcius selama 2 jam. Kemudian setelah itu penderitanya akan mengeluh dingin. Kedingin, biasanya dia menggigil, menggigil hebat. Selama 15-16 menit. Kemudian terakhir itu akan terjadi fase berkeringat. Ini lebih kurang 1 jam. Nah ini yang dimaksud dengan demam paraksismal. Lalu yang kedua adalah anemia. Jadi pada penderita malaria itu bisa terjadi anemia. Kenapa bisa terjadi anemia pada penderita malaria? Kita tahu penderita plasmodium itu hidupnya di dalam RBC. Sehingga tubuh akan mengenali itu sebagai benda asing. Sehingga RBC-RBC yang terinfeksi itu akan dihancurkan oleh sistem pertahanan tubuh kita. Akibatnya sebelum 120 hari kita tahu usia RBC kita adalah 120 hari normalnya. Jadi kalau pada penderita malaria, sebelum 120 hari RBC itu sudah banyak dihancurkan. Karena di dalamnya ada benda asing. Ada parasit plasmodiumnya. Semakin banyak RBC yang dihancurkan, maka penderitanya mudah sekali jatuh dalam kondisi anemia. Lalu yang ketiga adalah splenomegali. Atau pembesaran lungfa. Kemarin sudah kita bahas kenapa bisa terjadi splenomegali pada penderita malaria. Nah ini yang tadi saya sebutkan sebagai demam yang sifatnya paraksismal. Ada-ada bisa perhatikan di sini, ini pada malaria vivax atau malaria ovale, demamnya terjadi setiap 48 jam sekali. Jadi hari pertama penderitanya mengeluh demam. Kemudian hari kedua suhu tubuhnya normal. Dan hari ketiga itu demam kembali terjadi. Jadi demam terjadi setiap 48 jam sekali. Atau kita sebut dia malaria tersiana. Ya. Tersier. Artinya setiap 3 jam sekali. Sementara pada plasmodium malaria, demam terjadi pada hari pertama, kemudian hari kedua dan hari ketiga penderitanya bebas demam. Dan kembali mengeluh demam pada hari keempat. Ya. Jadi demam terjadi setiap 72 jam sekali. Ya. Nah demam yang seperti ini kita kenal dengan istilah demam kuartana. Kuartet. Ya. Kuartana. Jadi kalau pada vivax tadi istilahnya adalah tersiana. Kalau pada malaria istilahnya adalah demam kuartana. Ya. Bagaimana pada infeksi vivaxifarum? Pada infeksi vivaxifarum itu demamnya tidak khas. Polanya tidak khas. Ya. Jadi dia bisa demam kapan saja. Ya. Bisa turun kapan saja. Ya. Tidak mengikuti pola seperti halnya pada vivax dan malaria. Ya. Kenapa? Kenapa? Kalau adik-adik perhatikan di sini. Ini apa? Ini yang terjadi di dalam sel darah merah kita. Ini ya. Yang saya lagi kursor ini ya. Kapan sebetulnya penderita malaria itu mengeluh demam? Pada saat skizon pecah dan merozoidnya keluar. Ya. Jadi kapan demam terjadi pada penderita malaria? Ya. Ya. Ketika skizon pecah dan merozoidnya keluar. Ya. Maka pada saat itulah penderita mengalami demam. Ya. Kita tahu bahwa pada vivaxifarum jumlah parasit di dalam darah itu sangat tinggi sekali. Ya. Ya. Berbeda halnya dengan vivax dan malaria. Ya. Sehingga pecahnya skizon di dalam darah itu tidak sama. Ya. Ya. Dia bisa pecah kapan saja dia sudah matang. Ya. Sehingga pecahnya satu skizon. Ya. Itu tidak berbarengan dengan skizon. Sehingga ketika penderitanya mengeluh demam. Dia bisa demam kapan saja. Ya. Ya. Karena tadi jumlah parasit di dalam darahnya yang sangat tinggi. Ya. Oke. Nah. Bahayanya malaria adalah apabila penderitanya jatuh pada kondisi yang kita sebut dengan sever malaria. Sever itu artinya parah. Ya. Malaria berat. Malaria berat. Ya. Atau malaria dengan komplikasi. Ya. Bagaimana kita mendefinisikan sever malaria menurut WHO? Kalau misalnya kita temukan di bawah mikroskop. Ya. Apabila kita temukan plasmodium falsifarum. Atau plasmodium vivax. Ya. Atau plasmodium naulesi. Stadium asexual. Ingat ya. Stadium asexual. Jadi kalau. Jadi kalau. Jadi kita. Jadi ini stadiumnya ada dua. Ya. Trophozoid atau skizom. Kalau gametosit enggak. Ya. Kalau gametosit itu tidak masuk dalam hitungan. Ya. Nah. Kalau kita temukan ini. Ya. Di bawah mikroskop. Disertai dengan salah satu dari gejala klinis yang ada di bawah ini. Ya. Ya. Maka kita masukkan dia dalam kategori sever malaria. Ya. Nah. Apa saja kondisi klinisnya itu. Yang pertama kalau misalnya kita temukan adanya perubahan kesadaran. Pada pasien. Ya. Jadi pasiennya jatuh dalam kondisi koma biasanya. Ya. Nah ini yang sudah menyerang serebral atau otak. Ya. Kita sebut juga dia malaria serebral. Atau misalnya penderitanya mengeluh kelemahan otot. Ya. Atau kejang yang berulang. Atau asidosis metabolik. Ya. Atau bisa juga gambaran edema paru. Ya. Atau adanya kegagalan sirkulasi. Ya. Atau penderitanya mengeluh jondis atau kuning. Ya. Dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri ini ya. Hanya saja saya ingin menunjukkan bahwa. Pada penderita malaria falsifarum. Hampir semua organ yang ada di dalam tubuh itu bisa efektif. Ya. Jadi bisa terpengaruh dengan malaria falsifarum ini. Ya. Dan inilah yang bisa. Yang menyebabkan kondisi pada penderita malaria falsifarum itu menjadi worse. Ya. Menjadi buruk. Ya. Karena dia. Ya. Biasanya. RBC. Yang di dalamnya terdapat plasma. Dium falsifarum. Itu. Sering beredar di kapiler organ-organ dalam. Kita tahu kapiler adalah pembuluh darah yang halus. Yang mensuplai oksigen di organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Jadi kalau RBC yang harusnya memberikan oksigen. Di organ tersebut. Tetapi justru. Ada parasi plasmodium di dalamnya. Tentu RBC itu menjadi tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Dan itulah yang bisa menjelaskan mengapa. Yang terjadi kegagalan. Dari fungsi-fungsi organ. Yang ada di. Pada penderita malaria falsifarum. Oke. Nah itu tadi sebetulnya pertemuan yang. Selesai pertemuan yang pertama. Ya. Yang berikutnya. Tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah untuk mengetahui bagaimana patologi dan patogenesis. Kemudian how to diagnose. Ya. Kemudian bagaimana pengobatannya. Prevention-nya. Dan sedikit mengenai imunitasnya. Oke. Kita lihat bagaimana patologi dan patogenesis dari malaria. Ya. Bagaimana demam bisa terjadi pada patogenesis. Jadi kalau masih ingat tadi ada yang kita sebut dengan namanya hemozoin. Ya. Hemozoin itu. Hasil pencernaan dari hem. Yang dicerna oleh plasmodium. Ya. Jadi hemozoin ini akan berikatan dengan DNA-nya si plasmodium. Ya. Ini dia berikatan. Ya. Nah ikatan ini akan merangsang. Ya. Tentu ikatan ini adalah sesuatu yang dianggap benda asing ya. Oleh tubuh kita. Ya. Sehingga tentu secara alami sistem imunitas tubuh kita akan terpanggil. Ya. Nah salah satu yang diaktifasi itu adalah TLR-9. TLR-9 itu adalah Toll-like receptor. Nah TLR-9 inilah yang kemudian nanti akan menginisiasi atau memulai sistem respon imun tubuh kita yang terjadi secara alami atau init. Ya. Nah TLR-9 ini akan memberikan sinyal inti sel. Ya. Ya. Yaitu ke NF-KPB ya. Atau nucleus factor KPB. Ya. Yang dimana dia akan mengaktifasi sitokin-sitokin pro-implemasi. Ya. Termasuk di dalamnya itu nanti ada COX-2. COX itu adalah sikua oksigenase-2. Nah COX-2 inilah sebetulnya yang meregulasi prostaglandin yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Nah prostaglandin ini yang akan mengatur pusat termostat. Ya. Atau pusat pengaturan suhu tubuh di batang otak. Ya. Kalau misalnya kadar prostaglandinnya meningkat maka tubuh akan memberikan respon. Oh ini sedang terjadi infeksi nih. Maka tubuh akan merespon dengan cara meningkatkan suhu tubuh. Ya. Untuk melawan infeksi tersebut. Ya. Nah ini yang menjelaskan patogenesis terjadinya demam pada penderita malaria. Ya. Lalu bagaimana terjadinya anemia pada penderita malaria. Ya. Ya. Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan bahwa RBC yang terinfeksi yang mengandung parasit itu pasti akan dihancurkan oleh tubuh kita. Ya. Nah ternyata bukan hanya itu saja. Ya. RBC yang normal pun itu tidak bisa hidup lama. Ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ya. Lalu terjadi depresi sum-sum tulang. Ya. Atau istilahnya diseritropoesis oleh sitokin-sitokin peradangan tadi. Ya. Kita tahu pembentukan sel darah merah, sel darah putih, dan semua sel-sel hematopoietik kita, itu sel dari sum-sum tulang. Yang tadi bisa menyebabkan sum-sum tulang kita menjadi depresi sehingga tidak bisa membentuk sel-sel darah yang baru. Lalu ada zoin tadi yang dihasilkan oleh si plasmodium. Ya. Itu bisa menginduksi apoptosis. Ya. Apoptosis adalah kematian sel yang terprogram. Ya. Pada sitrosit mulut yang sedang berkembang. Ya. Nah. Keempat hal inilah yang bisa menimbulkannya. Ya. Pada penderita malaria. Ya. Jadi bayangkan bukan cuma RBC yang terinfeksi saja yang akan dihankan oleh tubuh kita. Ya. Tapi ada banyak faktor yang menyebabkan tubuh kita lama-kelamaan akan kehilangan sangat banyak RBC ya. Sehingga terjadi ini ya. 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 Falsifarum ini terjadi secara akut sedangkan pada VIVAX itu terjadi secara kronis. Nah ini adalah patogenesis yang sifatnya umum ya yang bisa menjelaskan mengapa bisa terjadi komplikasi-komplikasi yang begitu banyak terutama pada penderita malaria Falsifarum. Ya. Jadi kita tahu bahwasannya skizon di dalam darah itu akan pecah ya. Ya. Nah ketika dia pecah maka yang keluar itu bukan cuma merozoid saja. Tapi banyak substansi-substansi lain yang juga akan ikut keluar. Ya. Kita tahu plasmodium itu pasti punya antigen. Ya. Ya. Nah ketika skizonnya ini pecah maka merozoidnya keluar. Ya. Antigen-antigen ini juga akan... Produk erobisnya seperti hemorin, hemorin itu tadi juga ikut keluar. Ya. Nah kemudian ada satu protein yang kita sebut dengan GPI. Ya. Itu juga akan ikut keluar. Ya. Apa itu GPI? GPI itu adalah glukopospatidil dinositol. Ya. GPI ini dianggap sebagai biangkerok ketika terjadinya komplikasi-komplikasi pada malaria Falsifarum. Ya. Nah GPI ini akan mengaktifkan makrovac dan juga sel endotel. Ya. Jadi kita tahu kalau makrovac itu kan sistem pertahanan tubuh kita yang alami. Ya. Jadi dia bukan yang adaptif. Sifatnya adalah seluler. Ya. Nah makrovac ini akan teraktifasi. Ya. Dan juga sel-sel endotel akan teraktifasi. Dan akan mengfalvosit benda-benda asing. Termasuk dari RBC yang tadi terinfeksi oleh plasmodium. Nah makrovac dan sel endotel yang teraktifasi. Ya. Itu akan mulai mengeluarkan sitokin dan mediator-mediator peradangan. Ya. Ada banyak sekali sebetulnya sebutan untuk sitokin dan mediator-mediator peradangan ini. Ya. Ada TNF-alpha. Ada interferon. Ada interleukin. Ya. Limpotoksin, superoxid, dan nitricoxid. Ya. Kita tidak akan masuk terlalu jauh ke sini. Ya. Tapi peran sitokin untuk menyebabkan terjadi banyak terjadinya kegagalan-kegagalan organ pada malaria pasifarum. Itu bisa dijelaskan melalui teori ini. Sebagiannya ya. Jadi RBC yang terinfeksi. Ini ya. Infected RBC. Ya. Itu bisa. Kalau masih ingat video siklus hidup kemarin. Dia cenderung sticky. Ya. Cenderung lengket pada dinding pembuluh darah. Ya. Sehingga menyebabkan obstruksi pada aliran darah. Ya. Kemudian dia juga akan mengalami. Akan difagosid. Ya. Oleh sistem pertahanan tubuh kita. Ya. Sehingga bisa terjadi hemolysis dan memperburuk keadaan anemia. Ya. Sementara. Kizon yang pecah itu nanti bisa mengeluarkan mediator-mediator yang sifatnya toksik. Ya. Sehingga bisa timbul gejala-gejala klinis. Sementara RBC yang tidak terinfeksi. Itu juga bisa terpengaruh. Ya. Sehingga juga bisa di-clearance ya. Dihancurkan oleh tubuh kita. Oke. Ini sama ya. Bagian yang ini sama. Bisa dilihat nanti. Nah. Tadi. Sudah singgung sedikit mengenai istilah malaria cerebral. Ya. Jadi malaria cerebral adalah suatu komplikasi yang sering terjadi pada malaria. Ya. Penyebab terbanyak yang bisa menimbulkan kematian. Ya. Pada penderita malaria alceparum. Ya. Sebetulnya malaria cerebral ini bisa terjadi. Jadi ada beberapa hipotesis. Ya. Ada hipotesis permeabilitas. Ada hipotesis sitokin. Dan ada mekanikal. Kita lihat satu persatu. Ini adalah hipotesis mekanik. Ya. Nah. Bagaimana penjelasannya. Jadi ini adalah. Ada-ada bisa perhatikan di sini ya. Jadi ini adalah RBC yang terinfeksi plasmodium falsifarum. Ini RBC-nya. Yang di tengah-tengah sini ini adalah plasmodium falsifarumnya. Ya. Jadi pi falsifarum ini memiliki suatu kemampuan untuk mengeluarkan antigen. Ya. Yang dihantarkan pada permukaan RBC. Nih. Ini ya. Yang berbentuk seperti paku-paku ini. Ini adalah antigennya si falsifarum. Nama antigennya kita sebut dengan PF-ENP1. Ya. Plasmodium falsifarum eritrosit membran protein 1. Ya. Nah. Sementara yang berwarna biru ini. Ini adalah sel endotel. Pembuluh darah kita. Kita tahu pembuluh darah kita itu kan dilapisi oleh sel endotel ya. Di sepanjang pembuluh darah kita itu. Ya. Nah. Saya tidak tahu apakah adik-adik sudah mendapatkan ilmu dasar tentang biologi seluler ya. Jadi semua sel yang ada di tubuh kita itu pasti punya reseptor. Ya. Untuk melakukan fungsinya. Nah. Termasuk juga sel endotel itu dia punya reseptor di permukaan selnya. Ya. Nah. Ternyata reseptor yang ada di sel endotel ini ya itu dia bisa klik. Bisa berikatan ya cocok berikatan dengan si PF-ENP1 tadi. Ya. Jadi seperti halnya kunci ketemu dengan lubang kuncinya. Ya. Jadi dia bisa klik ya bisa menempel. Dan bayangkan kalau misalnya ada begitu banyak RBC yang terinfeksi falsifarum. Di setanjang pembuluh darah ini. Ini. Gambar yang di sebelah sini. Ya. Jadi ada banyak sekali RBC yang terinfeksi. Yang di dalamnya ada falsifarum. Itu akan menempel pada dinding pembuluh darah. Ya. Nah inilah yang kita sebut dengan istilah sito adherence. Ya ini ada. Di atas ini. Ya. Sito adherence adalah kemampuan RBC yang terinfeksi di falsifarum. untuk menempel atau lengket pada sel endotel pembuluh darah. Ya. Nah. Kalau misalnya sepanjang pembuluh darah ini sudah banyak RBC yang sticky atau lengket pada sel endotel. Ya. Lalu lama-kelamaan akan terjadi sequestrasi. Sekwestrasi. Sekwestrasi. Ya. Ini istilahnya. Sekwestrasi. Kalau nggak ada di sini ya. Sekwestrasi. Sekwestrasi itu adalah yang terinfeksi falsifarum. Ya. Yang lengket pada dinding pembuluh darah dan juga lengket satu sama lain. Ya. Sehingga menghambat aliran darah. Ya. Seperti ini. Seperti di sini. Nah adik-adik bayangkan kalau misalnya aliran darah dari sini ya. Dari sini. Dari proksimal sini ke distal. Ke sana. Ya. Sementara di ujung sini ada organ otot. Misalnya. Ya. Apa yang terjadi? Kita bisa mendapatkan suplai darah. Ya. Sementara kita tahu bahwa RBC itu membawa oksigen. Ya. Jadi kalau aliran darahnya terhambat atau tersumpat seperti ini. Maka oksigen otak kita tidak akan mendapatkan suplai darah dan tidak akan mendapatkan suplai oksigen. Ya. Sehingga itulah yang bisa menjelaskan mengapa terjadi malaria serebral pada penderita malaria palsikarum. Ya. Lalu ada lagi yang kita sebut dengan malaria roseting. Apa itu malaria roseting? Jadi malaria roseting adalah seperti namanya ya. Rose. Tentunya bunga war ya. Jadi itu adalah kemampuan RBC yang terinfeksi. Ini yang tengah ini ya. Yang warna kuning. Ini adalah RBC yang terinfeksi. Untuk berlindung ya. Atau lengket dengan RBC yang normal. Jadi dia seperti dilingkupi oleh RBC yang normal. Ya. Inilah yang juga bisa menjelaskan mengapa RBC yang normal itu juga bisa ikut banyak yang dihancurkan oleh tubuh kita. Ya. Jadi ini yang disebut dengan malaria roseting. Oke. 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 Yang berikutnya adalah how to diagnose ya. Jadi bagaimana cara. Di sini saya tidak akan bicara mengenai tugas dokter dalam mendiagnosis suatu penyakit ya. Tapi lebih ke laboratoriumnya ya. Ya. Jadi yang pertama tentu adalah anamnesis atau tanya jawab antara dokter dengan pasien. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Ya. Kemudian adalah laboratorium. Ya. Nah ini yang menjadi titik bahasan kita. Jadi pemeriksaan laboratorium. Ya. Apa yang menjadi standar emasnya atau yang paling sering kita lakukan untuk menegakkan diagnosis plasmodium ini. Ya. Ya. Yang sering kita lakukan adalah apusan darah tipis dan tebal. Ya. Atau thin and thick film. Nanti bagaimana caranya kita lihat di video. Ya. Apa yang bisa kita nilai dari apusan darah tipis dan tebal ini. Yang pertama adalah parasit plasmodiumnya ada atau tidak ada. Kalau misalnya dia ada spesiesnya apa. Ya. Dan stadiumnya juga apa. Ya. Lalu yang ketiga kita bisa menilai bagaimana kepadatan parasitnya. Ya. Maksudnya berapa jumlah parasit di dalam darahnya. Ya. Ya. Nanti ada rumusnya. Nah. Kepadatan parasit ini bisa dengan dua cara. Ya. Yaitu semi kuantitatif. Ya. Bisa kita nyatakan dengan negatif. Positif 1. Positif 2. Positif 3. Dan positif 4. Ya. Negatif kalau kita tidak temukan parasit dalam 100 lapangan pandang. Ya. Positif 1. 1-10 parasit. Positif 2. 11-100. Positif 3. 1-10 parasit dalam 1 lapangan pandang. Dan positif 4. Lebih dari 10 parasit. Ya. Kalau metode kuantitatif itu kita menghitung jumlah parasit per mikroliter darah. Pada sediaan darah tebal. Ya. Atau sediaan darah tipis. Ya. Jadi bedanya gini. Kalau sediaan darah tebal. Ya. Itu kita buat RBC-nya supaya dia lisis. Supaya dia hancur. Ya. Jadi ketika kita lihat di bawah mikroskop. RBC-nya kalau sediaan darah tebal itu sudah tidak ada lagi. Ya. Sehingga yang bisa terlihat itu hanya parasit-nya saja. Atau leukosit-nya. Ya. Kalau leukosit-nya itu tidak kita lisiskan. Tidak kita buang. Ya. Sementara untuk sediaan darah tipis. Ya. Itu eritrosit-nya masih ada. Sehingga yang kita jadikan patokan. Untuk sediaan darah tebal itu adalah jumlah leukosit-nya. Sementara kalau sediaan darah tipis adalah jumlah eritrosit-nya. Ya. Ya. Nah ini patokan umumnya. Ya. Jadi jumlah leukosit per mikroliter darah itu adalah 8.000. Sementara jumlah RBC itu adalah 4.500.000 per mikroliter darah. Caranya seperti ini. Sebentar ya. Terima kasih. Oke, jadi ini ya, yang contoh hitungan pada apusan darah tebal, kita hitung jumlah pasit per 200 leukosid. Jadi ini leukosidnya ini ya, ini leukosid itu ya. Jadi ada basofil, limfosid, monosid ya. Nah, kita hitung jumlah eritrosid yang ada di 200 WBC ini. Jadi kalau misalnya, ini misalnya satu lapangan pandang nih ya. Ini misalnya satu lapangan pandang nih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 WBC-nya. Nah, dalam satu lapangan pandang ini, kita hitung kalau misalnya ada berapa nih kita ketemu parasit plasmodiumnya. Oh, misalnya ada 5 ya. Terus kita pindah lagi ke lapangan pandang yang berikutnya. Kita geser mikroskopnya ya. Kemudian kita hitung lagi jumlah WBC-nya sampai 200 ya. Nah, misalnya ada 1.500 parasit. Ya, maka jumlah parasit yang ada di dalam tubuh si pendita itu mikroliter darahnya adalah 8.000. 8.000 tadi, tadi patokan yang tadi ya, dalam 1 mikroliter darah itu ada 8.000 WBC ya. Per 200 dikali 1.500. Jadi, kepadatan parasitnya adalah 60.000 parasit per mikroliter darah. Nah, untuk apusan darah tipis, kita jumlah parasitnya per 1.000 WBC. Jadi, misalnya ada 50 parasit per sepuluh, hiperparasitnya adalah sekian. Nah, kan kita sebut kasihan itu mengalami hiperparasitenia apabila jumlah parasitnya lebih dari 2% eritrosit. Ya, atau 100.000 parasit per mikroliter darah di daerah endemis rendah. Atau lebih dari 5% eritrosit, atau lebih dari 250.000 parasit pada daerah endemis tinggi. Ya, dan ini bisa menjadi indikator kematian jumlah parasit ini. Oke, sebetulnya selain thick and thin film, kita punya banyak tools pemeriksaan yang lain. Tapi yang lain ini hanya kita gunakan untuk penelitian biasanya, ya. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang spesialis, seri S2, ya. Kita lihat bagaimana. Oke, jadi kita akan melakukan pemeriksaan thick and thin. Blood film, ya. Jadi, apusan darah tebal. Alatnya adalah, ini ya, lanset, pena lanset ini. Kemudian kita perlu objek gelas. Ya, alkohol, ya. Kemudian, kalau misalnya kita ambil darah pena, tentu kita butuh jarum suntik. Ya, tourniquet untuk membedung. Ya, dan tabung EDTA. Nah, tergantung ya, kita mau ambil darah yang ada di ujung jari atau mau ambil darah yang ada di pena. Ya, kemudian reagensianya adalah metanol, ya. Kemudian GENSA 3%. Ya, bagaimana prosedurnya? Pertama, tentu jangan lupa beri label. Ya, semua pemeriksaan tentu harus diberi label. Ya, identitas, nama, dan usia pasien. Ya. Kemudian, dia ngambil darahnya dari ujung jari. Ya. Jangan lupa di-swet pakai alkohol. Biasanya kita gunakan jari tengah, ya. Ya. Lalu, kita tusuk dengan lanset ini, ya. Ya. Darah yang pertama keluar itu biasanya kita buang dulu. Ya, kita hapus dulu. Ya. Baru kita tekan lagi. Dan kita tempelkan pada kaca objek gelas tadi. Ya. Ya. Satu tetes untuk darah tipis, ya. Dan biasanya tiga tetes untuk darah tebal. Ya. Ya. Untuk darah tipis, pembuatannya seperti ini tadi. Ya. Jadi, ambil objek gelas yang lain, arahkan dengan sudut 45 derajat, ya lalu di-geser. Sementara untuk hapusan darah tebal, itu kita buat lingkaran seperti ini. Ya. Ya. Yang sebelah kiri ini yang tipis, yang ini yang tebal. Ya, jangan lupa tadi identitas pasien, ya. Lalu biarkan dulu dia kering beberapa saat. Lalu kita ambil metanol, ya. Nah, metanol itu hanya boleh kita berikan pada apusan darah tipis, ya. Apa tujuan pemberian metanol? Jadi, metanol itu kita gunakan untuk agar sel darah merah tidak lisis. Ya, karena kalau pada apusan darah tipis, kita tetap pengen sel darah merahnya tetap ada. Sementara kalau pada apusan darah tebal, kita justru pengen sel darah merahnya lisis. Jadi, itu tujuan pemberian metanol. Ya. Ya, jadi tadi hanya apusan darah tipis saja yang dicelup ke dalam etanol, ya. Lalu kita beri pewarnaan Gensa. Nah, kalau pewarnaan ini dua-duanya kita warnai, baik yang tipis maupun yang tebal. Ya. Kita warnai sampai semuanya tertutup. Ya, jadi nama pewarnaannya itu adalah Gensa, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan warna, ya, pada parasit, plasmodiumnya. Ya, lalu kita setelah 15 menit, ya, kita buang sisa Gensanya, dan kita cuci di bawah air yang mengalir. Ya, lalu kita keringkan. Bisa juga dikeringkan dengan tisu, ya. Atau kertas watman, ya. Bukan tisu makan biasa, ya. Lalu kita lihat di bawah mikroskop. Ya, dengan pembesaran 100 kali. Ya, jangan lupa kalau pembesaran 100 kali itu harus pakai minyak imersi. Ya, itu minyaknya. Ya, kita teteskan minyaknya. Ya, lalu kita lihat di bawah mikroskop. Ya, barat tipis, ya. Jadi, adik-adik bisa lihat di sini RBC-nya masih ada. Ini ya, ini yang pink-pink ini semuanya RBC. Yang besar satu ini, ini yang saya, yang di kursor ini, ini adalah WBC. Ya, ini adalah IRBC yang di dalamnya ada parasit plasmodium. Ya, tentu nggak terlalu jelas kalau dari, kita lihatnya dari sini, ya. Beda halnya kalau kita lihat langsung di bawah mikroskop. Sorry. Ya, sampai sini tadi, ya. Oke. Ya, ini masih hapusan darah tipis, ya. Lihat ya, RBC-nya masih terlihat. Ini IRBC semua, nih. Jadi, dalam satu lapangan pandang itu kita melihatnya segini banyak. Ya. Ya. Jadi, kita sudah tahu, ya, bagaimana cara diagnosis dari malaria. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu bagaimana pengobatannya. Ya, tentu ranah pengobatan atau pemberian obat ini adalah ranah teman sejawat dari dokter, ya. Hanya saja saya rasa nanti ketika adik-adik mungkin bertugas di rumah sakit, ya, tentu kan harus memberikan asuhan keperawatan. Mungkin tidak sampai memberi pengobatan, tapi bisa memantau jalannya pengobatan. Apakah dokter sudah memberikan obat yang benar atau belum, ya. Nah, untuk pengobatan dari malaria itu berdasarkan stadium parasit malarianya bisa kita bedakan menjadi skizontosid jaringan primer, ya. Artinya ini yang membunuh skizontosid di dalam hati. Contoh obatnya bisa proguanil dan pirimetamin, ya. Atau skizontosid yang jaringan sekunder. Ini satu-satunya, yaitu primal queen. Nah, ini maksudnya adalah obat yang bisa membunuh stadium hypnozoid. Masih ingat ya, stadium hypnozoid adalah stadium dorman yang bisa kita temukan pada infeksi P. vivax atau P. ovale, ya. Nah, obat yang bisa membunuh si hypnozoid ini adalah primal queen, ya. Kemudian skizontosid darah. Ini ada banyak pilihan obatnya, tapi yang kita gunakan saat ini adalah artemisin. Ya, ini membunuh skizontosid dan juga trofozoid di dalam benara. Lalu gametocitosida, ini membunuh gametocid, ya. Yang kita pakai juga adalah primal queen, ya. Dan ini sporontosid, maksudnya membunuh stadium sporozoid. Berdasarkan struktur kimianya, ini bisa dibaca, ini good to know saja, ya. Tidak perlu dihafal. Lalu tujuan penggunaannya, ya itu pengobatan untuk pencegahan atau profilaksis, ya. Jadi ini maksudnya sebelum seseorang masuk ke wilayah endemis malaria, maka sebaiknya dia makan obat profilaksis, ya. Kemudian ada juga pengobatan terapetik, ya. Jadi ini untuk mengobati orang-orang yang sakit, dan ada pengobatan untuk mencegah penularan. Ya, artinya pasti membunuh gametocid, ya. Nah, obat yang kita pakai saat ini, yang terbaru itu adalah ACT, ya. Yaitu artemisinin plus dihidropiparacuin. Ya, jadi dia obatnya kombinasi antara artemisinin ditambah dihidropiparacuin, ya. Plus primacuin, ya. Jadi obatnya ada dua, ya. ACT, DHP itu satu obat, ya. Primacuin itu satu obat, ya. Jadi ini yang secara nasional kita gunakannya. Saya punya contoh. Contoh obatnya, ya. Ya, ini adalah dihidroartemisin piperacuin. Ya, jadi dia sudah dalam bentuk blister seperti ini. Ya, ini ya. Jadi ini di dalam satu obat ini sudah ada dihidroartemisinnya, dan sudah ada, sorry, sudah ada artemisinnya, dan sudah ada dihidropiparacuinnya. Ya, jadi ini kandungannya dihidroartemisin dan piperacuin, ya. Ya, aturan pakaiannya ini tiga hari, ya. Jadi ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi satu hari itu tiga tablet. Ya. Setelah tiga hari, kasiannya kita follow up lagi. Ya, kalau misalnya... Parasitnya bersih sudah, ya. Maka pengobatan bisa dihentikan, tapi kalau misalnya parasitnya masih ada, kita bisa curja apakah terjadi resistensi atau tidak. Ya, ini tadi jenis-jenis obat anti-malaria, ya. Bisa dibaca saja. Nah, tadi saya sebutkan ada istilah resistensi, ya. Nanti kita akan bahas. Nah, apakah penyakit malaria itu bisa relapse atau bisa kambuh? Jawabannya bisa, ya. Tapi ada dua macam kekambuhan pada penyakit malaria. Ada yang recurrence, ya. Recurrence atau kita sebut long-term relapse, ya. Atau false relapse. Ini pada plasmodium vita. Jadi ini sebetulnya bukan kambuh. Tetapi ini adalah aktifnya hipnozoid yang ada di dalam hati penderita malaria vita. Ya, jadi harus, jadi ini bukan-bukannya si penderita ini dapat infeksi baru, tapi hipnozoid lama yang ada di dalam tubuhnya itu belum, itu masih ada. Sehingga kita sudah pikir ini pasien sudah sembuh, tapi ternyata dia datang lagi dengan keluhan yang sama. Kita pikir dia terinfeksi malaria yang baru, tapi ternyata enggak. Ini adalah hipnozoidnya yang belum mati, ya. Jadi dia aktif lagi. Ada lagi istilah rekrudesensi, ya, atau short-term relapse, ya. Nah, short-term relapse ini pada falsifarum dan pada malaria ini, ini bukan-bukan kekambuhan yang sebenarnya, ya. Tapi rekrudesensi ini adalah, tahu tadi kan demam itu terjadi kalau skizan pecah, ya. Nah, skizan pecah, penderita demam, lalu suhu tubuhnya turun, ya. Nah, nanti ketika ada skizan yang mau pecah lagi, itu suhu tubuhnya naik lagi. Ya, jadi seolah-olah penderitanya ini demam, sembuh, kambuh lagi, gitu ya. Demam, sembuh, kambuh lagi. Ya, padahal dia sebetulnya bukan kambuh, tapi memang siklus hidup si plasmodium ini yang berulang, ya. Oke, tadi ada istilah resistensi, ya. Jadi resistensi itu identik dengan terjadinya kegagalan pengobatan, ya. Nah, pada penyakit malaria itu ada dua jenis. Ada yang kita sebut kegagalan pengobatan awal atau early treatment failure, ya. Ini kalau misalnya terjadinya pada tiga hari pertama pengobatan, ya. Tadi ingat ya, pengobatannya terdiri dari tiga hari, ya. Apa kriterianya? Kalau misalnya kita temukan parasit di dalam darah, ya, disertai dengan, ini khusus palsifarum, ya. Disertai dengan komplikasi malaria berat pada hari pertama, hari kedua, atau hari ketiga. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya ada pasien datang, ya. Itu kita anggap dia hari nol, ya. Nah, kita periksa darahnya di bawah mikroskop, ternyata dia positif malaria palsifarum, misalnya. Besoknya, ya, besoknya dia datang lagi. Dia sudah kita beri obat, besoknya dia datang, ya. Justru keluhannya bertambah berat, ya. Misalnya, tensinya rendah, ya, asidosis, kemudian penurunan, maka kita katakan bahwa pasien ini mengalami early treatment failure, ya. Nah, kemudian kriteria yang lainnya adalah apabila jumlah parasit pada hari kedua itu lebih tinggi, ya. Justru lebih tinggi daripada hari pertama kali dia datang. Atau parasit pada hari ketiga itu lebih tinggi 25 persen dibandingkan hari nol, hari pertama dia datang, ya. Atau jumlah parasit pada hari ketiga disertai dengan peningkatan suhu tubuh lebih dari 37,5, ya. Lalu ada lagi istilah late treatment failure. Late artinya lebih lanjut, ya. Ini terjadi pada hari keempat sampai ke 28. Ada dua pembagiannya, ada yang late clinical, ya. Jadi, apabila kita temukan parasit di dalam darah, ya, pada hari ke-0 disertai dengan komplikasi, malaria komplikasi setelah hari ketiga, ya. Atau suhu tubuh lebih dari 37 derajat Celsius pada hari ke-4 sampai ke-28. Ya, kalau ini pada tiga hari pertama pengobatan, ini hari ke-4 sampai ke-28. Atau ada juga istilah late parasitological failure, ya. Jadi, ini apabila kita temukan parasit di dalam darah pada hari ke-7, hari ke-14, atau hari ke-28, tanpa peningkatan suhu tubuh, ya. Oke. Nah, ini yang kriteria dari WHO, ya. Jadi, ini adalah tujuh hari yang dari seputus-putus, ini adalah minggu pertama pengobatan. Ya, ini minggu ke-2 sampai hari ke-28, ya. Seorang pasien, kita katakan sensitif terhadap pengobatan anti-malaria apabila pada minggu pertama pengobatan, ya, itu parasitnya benar-benar bisa bersih di dalam darah. Ya. Ya, kemudian ada kategori R1 resistant atau delay recrudescensi. Ya, apabila penderita tersebut pada tujuh hari pertama pengobatan itu parasitnya turun, ya, sampai bersih, tapi ternyata muncul lagi pada minggu ke-2 pengobatan. Atau kategori R2, ya, atau early recrudescensi. Kalau misalnya parasitnya itu pada minggu pertama itu tidak benar-benar bersih, ya, sempat turun, tapi kemudian pelan-pelan naik lagi. Ya, ini terjadi mulai pada minggu. Lalu kategori R3, ya. R3 mulai dari hari pertama pengobatan sampai dengan hari ke-28, dia nggak pernah turun-turun. Ya, nah kalau misalnya sudah terjadi resistensi, kita perlu berpikir untuk mengganti jenis obat yang mau digunakan, ya. Oke. Berikutnya adalah bagaimana prevention, ya, atau bagaimana cara pencegahan, ya, sampai sejauh ini yang direkomendasikan oleh WHO itu ada dua, yaitu penggunaan kelambu yang dicelup dengan insektisida, ya, dan dipakai ketika tidur, ya. Dan yang kedua adalah dengan penyemprotan di dalam ruangan atau indoor residual spraying, IRS, ya. Ini adalah pencegahan yang bisa dilakukan, ya, di samping mencegah agar nyamuk tidak berkembang biak di sekitar rumah, ya, dengan menjaga kebersihan, ya, tidak membuang sampah sembarangan. Oke, ini adalah video malaria prevention. Ya, saya rasa saya skip dulu. Oke, mungkin ini bahasan yang terakhir. Jadi bagaimana imunitas terhadap penderita malaria. Jadi ada suatu percobaan, ya, di mana sporozoid plasmodium vivax itu kita tahu dia bisa berkembang di dalam hati manusia, ya, sel hati manusia. Tapi ketika sporozoid vivax ini kita injeksikan pada sel hati simpanse, ternyata dia nggak bisa berkembang. Kemudian plasmodium berge, ya, sporozoidnya ini bisa berkembang sebanyak 1% pada sel hati tikus, ya, tapi berkembang sangat baik pada teri rodent, ya, jadi ini sejenis tikus pada pohon, ya, itu bisa berkembang 50%. Nah, penelitian ini membuktikan apa? Bahwa imunitas, ya, atau kekebalan pada pasien malah spesifik, ya, dia bisa spesies spesifik. Artinya, kekebalan yang didapatkan untuk infeksi pifalsifarum itu tidak bisa menjamin bahwa seseorang itu akan kebal terhadap infeksi pififax. Jadi spesies spesifik, ya, atau dia sifatnya strain spesifik. Strain itu adalah jenis. Ya, jadi misalnya pifalsifarum itu ada jenis 3D7, ada FC27, ya, Nah, ini setiap strainnya itu juga berbeda, ya. Kemudian ada lagi stage spesifik, ya, jadi kekebalan pada stadium trofozoid itu tidak berarti dia akan kebal terhadap stadium skizon. Ya, nah kemudian sifat yang berikutnya adalah age dependent. Jadi dia tergantung dengan usia. Semakin mudah usianya, maka sistem imunnya biasanya semakin tidak bisa melawan infeksi malaria. Ya, atau usia yang terlalu tua, ya, misalnya di atas 60, itu juga semakin menurun kekebalan tubuhnya. Ya, kemudian sifat yang berikutnya adalah dia slow to develop, ya, jadi dia lambat. Perkembangan imunitasnya sangat lambat, dan terdapat variasi antigen, ya. Jadi maksudnya dalam satu plasmodium saja, misalnya pifalsifarum, ya, itu antigennya sangat banyak. Ya, ada PMP, ada MSP, dan sebagainya, ya. Nah, sistem imun itu ada yang innate, ya, ada yang alami, ya. Kalau kita lihat sistem imun yang alami, ya, ini adalah semua gangguan pada RBC. Ya, G6PD, defisiensi, DAV effector, anemia bulan sabit, palasemia, ya, ini semua adalah penyakit-penyakit pada kelainan RBC. Ya, artinya apa? Seseorang yang RBC-nya memang tidak normal dibandingkan dengan orang lain, ya, maka secara alami plasmodium itu tidak bisa hidup di dalam RBC tersebut. Ya, jadi si plasmodium ini hanya bisa hidup pada RBC yang normal, ya. Orang-orang dengan kelainan RBC yang memang ada penyakit pada RBC-nya, maka dia akan kebal secara alami terhadap serangan plasmodium, ya. Lalu ada lagi sistem imun yang, kalau ini yang alami, ya, yang didapat, ya, itu bisa. Yang non-spesifik itu contohnya reticuloendotelial system, ya, termasuk di dalamnya ada makrofak, ya, ada neotrophil dan sebagainya. Kemudian yang spesifik ini tentu adalah peran dari anti-budi, ya. Oke, ini pesan dari WHO, ya, pada, untuk mereka-mereka yang tinggal di daerah endemis. Oke, ini slide yang terakhir, ya. Saya ingin menyampaikan take-home message-nya, ya, dari kuliah plasmodium kita selama tiga pertemuan ini, ya, saya ingatkan bahwa kita, manusia, itu adalah makhluk multiseluler, ya. Kita terdiri atas banyak sekali sel, ya. Kemudian sel kita itu menyusun, membentuk jaringan, ya. Dan jaringan-jaringan kita membentuk organ. Dan setiap organ itu punya fungsinya masing-masing, ya. Paru-paru untuk bernafas, ya. Khusus untuk pencernaan, jantung untuk sirkulasi, dan sebagainya. Sementara yang kita bahas ini adalah plasmodium, ya. Plasmodium adalah protozoa. Protozoa adalah hewan bersel satu. Selnya cuma satu, cuma satu ini saja. Ya, dan semua fungsi hidupnya itu dilakukan oleh satu sel ini. Ya, mulai dari bernafas, ekskresi, metabolisme, reproduksi, ya. Sirkulasi, semuanya di sini. Cuma satu sel ini saja. Ya. Kepencet. Lagi dia, pencet, loh. Ya. Nah, tetapi ya, makhluk uniseluler ini, ya, itu bisa merepotkan atau justru bisa membunuh makhluk multiseluler yang katanya lebih hebat ini. Ya. Sementara ini cuma satu nih selnya, tapi bisa merepotkan makhluk yang multiseluler ini. Kira-kira kalau saya tanya, dan seperti biasa, ya, pertanyaan saya kalau misalnya dijawab dengan tepat, saya catat namanya untuk membantu proses penilaian, ya. Sama seperti mahasiswa di program studi kedokteran gigi, ya. Kalau kita bandingkan kedua hal ini, kira-kira pesan apa sih yang bisa adek-adek tangkap secara moral, ya. Secara moral dan spiritual, pesan apa yang kira-kira mau disampein nih oleh si Plasmodium ini? Bukan, itu beli... Sampai jumpa di video selanjutnya. Betul. Itu besok. Bukan, jawab gak. Izin menjawab, Dock Izin menjawab, Dock Izin menjawab, Dock Izin menjawab, dok. Terima kasih. 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 Terima kasih.